Halo guys welcome ke channel kali ini kita akan review kabel USB ya ini dari Ateng kabel USB extender cable ya kabel USB extender cable ini dia panjangnya 12m ya panjangnya 12m dan kabel kabel USB ini tidak perlu adaptor ya jadi dia bisa jalan di 12 meter ini tanpa menggunakan adaptor atau tanpa menggunakan penguat ya terus dia bisa disambung sampai 5 kali jadi 5 kali 12 sampai 60 meter dia bisa berjalan dengan kadar normal sampai 60 meter yang jadi bisa disambung-sambungkan dia seperti ini ya niar gambarnya di sini jadi kabel USB nya ini bisa dipakai untuk segala macam keperluan tapi dia ini sekarang USB nya ini ada USB 2 dengan speed 400 480 Mbps bukan USB 3 ya jadi 480 bit per second kelebihannya dari barang ini yaitu dia lebih lebih stabil dan tidak menggunakan adaptor itu saya suka sekali dari alat ini ya tidak menggunakan adaptor dan lebih stabil yang saya nggak suka dari alat USB kabel extender ini yaitu harganya karena harganya itu sekitar 700 ribuan ya 700 ribuan harga kabel USB ini USB extender ini sangat mahal tapi worth it buat kita memerlukan kabel USB yang tanpa penguat dan stabil ini dia solusinya ya kita akan coba ntar kabel USB ini kita akan sambung di 12 meter dan 36 meter kita akan coba seperti apa hasilnya ya Apakah dia lebih stabil atau gimana pengalaman saya pakai ini di 12 meter ini udah stabil banget ya tidak ada masalah-masalah dibandingkan dengan kabel USB yang 5 meter itu yang atin itu sering masalah buat saya ya saya sendiri temukan masalah seperti itu yang di kabel 12 meter ini dia lebih 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 tidak ada masalah ya kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa kabelnya ini dia kabelnya 12 meter ini dia menggunakan teknologi baru ya teknologinya ini sangat bagus tidak menggunakan adaptor lagi dia ada penguatnya sendiri dalam sini dan kualitas kabelnya juga jauh lebih bagus dengan USB extender yang lainnya ya harganya juga bukan kaleng-kaleng sekitar 700ribuan dan Anda mendapatkan hasil USB yang sempurna yang tidak pernah ada masalah lagi Oke kita akan coba dia Oke jadi sekarang ini kabelnya ini kita udah connect ini kita udah connect ini kabelnya ya kabel printernya kita kalau biasanya ini kita pakai yang ini 5 meter kabelnya 5 meter ini selalu pakai penguat ya ini yang yang kurang saya kurang seret dari sini dan ini sebagai USB hub ya sekarang kita akan coba kita menggunakan Hai menggunakan ini kabel langsung ke printer ya Hai kita akan coba dia 12 meter ya ini awalnya 12 meter kita colok ke sini hh eh enggak ada lagi tua ke sini oke Ini satunya langsung ya Satunya lagi Ke sini ya Oke, kita akan coba nge-print Seperti apa hasilnya ya Oke, sekarang kita akan print kabel USB ini Ya, kita print Oke Oke, sekarang ini kabelnya sudah terkonek ya Kita akan print ke sini Oke, kita akan cetak dia ya Langsung keluar ya Sekarang kita akan coba untuk pakai kabel 24 meter ya Kita akan konek langsung kabelnya 24 meter Dari sini kita cabut aja langsung Kita konek ke sini Dan ini langsung kita konek ke sini Oke, disini lampunya hijaunya nyala ya Jadi ini sekarang satu gulung ini 12 meter ya Ini sekarang 24 meter nih Kita akan print Ya Cetak Tinggal cetak aja langsung Wow 24 meter berhasil ya Sekarang kita akan coba lagi satu kali lagi Dengan 3 set atau 36 meter ya Kita akan coba konek Kita akan konek dia Kita cabut disini Kita pasang disini Ini female-male nya Pasang Ini USB nya Pasang sini lagi Sekarang sudah agak tiga ya Dan disini dia install Dia install device driver ya Dia lagi install Dia lagi cari Oke Sekarang kita akan coba Kita akan coba print ya Dengan tiga buah ini Cetak ya Jalan ya Jadi dia bisa maksimum sampai 5 ya Atau 60 meter Kabel USB ini Tidak masalah ya Dan dia Bagusnya lagi Disini tidak ada power Tidak perlu kabel power Tidak perlu penguat Hanya kabel USB aja Dia bisa merubah Ya Merubah Dari power USB ini Dia akan merubah Disini dia ada penguat sendiri Tidak perlu Pakai penguat dari luar ya Oke Ini tiga ya Konek Kesini Ini Konek kesini Ini konek kesini Ini konek kesini Ya Oke Oke guys Demikian review dari kami Pronatex Mengenai USB extender 2.0 Extender cable Tanpa Penguat Semoga informasi bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please comment dan Like Please comment Jika anda ingin tanya Sementara USB cable ini Oke Dan jangan lupa subscribe ya Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami Sampai ketemu lagi See you Nanti guys Bye